Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Pradika Kandasertian Hari ini saya akan membuat tutorial mengenai Membuat game 2 dimensi menggunakan Unity Di sini saya menggunakan Unity versi 5.331 F1 Nah di sini untuk membuat project Unity Kita akan dibutuhkan seperti pada gambar di sini Di sini ada click new, open, atau ini buat login Sekarang kita pilih new Nah di sini ada pilihannya Mau buat project 3D maupun 2D Di sini kita dapat menyiapkan asetnya terlebih dahulu Jadi bisa cari-cari di Google atau di Unity Buat download aset-aset yang kalian inginkan seperti apa Jadi di sini sebelum kita membuat Pertama-tama kalian boleh mengeset nama di sini Terus lokasi penyimpanannya di pusat kalian di mana Untuk membuat saya sekarang akan membuat tutorial untuk game 2 dimensi Nah kita create project Hold on Nah kita akan membuat tabelan seperti ini Ada file skin, aset, ini untuk membuat aset Banyak pilihan Untuk membuat ini kita membuat waktu yang lumayan Jadi saya sudah menyiapkan project yang hampir selesai atau setengah jadi Jadi di sini saya akan membuat tutorial mengenai game yang berisi tentang kebudayaan masing-masing daerah Nah misalnya ini ada Jakarta 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 ada ini buat yang Jawa Barat Jawa Jemur Suara Buat Yogyakarta Nah untuk Membuat ini Kalian bisa menyiapkan asetnya atau kalian download atau buat di Photoshop Jangan cara klik create new folder Nah di sini akan membuat aset baru Misalnya kita pilih nama Nah di sini kita kalian tinggal memasukkan gambar-gambarnya Nah ini sudah masuk di aset Jadi ada tambahan satu aset lagi yaitu dengan nama ganda Nah kemudian Di sini ada beberapa Coding-coding atau script yang harus dimasukkan untuk memulai game ini Nah di sini ada 4 skin Atau script yang harus dimasukkan Pertama ini saya akan menjelaskan my coding sound Sebenarnya kalian bisa membuatnya dengan klik kanan Nah ini C hashtag script Kita allow Jadi untuk sound Kita akan memasukkan sound itu Dengan script seperti berikut Nah kemudian Pada skin mulai Di sini kita akan mengetik start Nah ini adalah Script untuk Connect skin yaitu Application load level skin 2 Jadi untuk memanggil skin 2 Kita harus mengetikkan Coding seperti ini Dan ini untuk kembali ke menu home Nah di sini Oh hampir sama ya Karena kita membuat game Kebudayaan ini Dengan dengan sistem Memanggil Atau Kalau di Android Studio Dengan nama intent Jadi scriptnya Hampir sama semua Yaitu kita memanggil skin-skin Yang akan ditampilkan Pada Rumah Maupun Untuk next Atau Daerah-daerahnya Kita juga bisa menggunakan URL Yaitu Kita panggil Open Kita panggil Menggunakan Application Open URL Kita masukkan linknya Bisa link Youtube Atau link apapun Ini buat Menampilkan lagu-lagu daerah Kita ambil 5 sampel Dpkm ini Merupakan untuk Script untuk Memutar Suara Yaitu Dengan cara Public audio source My audio source Public static Jadi setelah game ini Di play Maka Suara atau musik ini Akan dibutar Dan ini ada Pilihan untuk Mood Ataupun Membunyikan suaranya Di sini Akan Menjelaskan sedikit Mengenai Tempat-tempat yang Dijadikan sampel Yaitu Di Jogjakarta Ini Ini Tampilan Kedua Yaitu Menunya Ini menu Home Nah Sekarang Kita Akan Play Video Play Game Yang Yang Telah Di Plug Setelah Sajim Nah Nah Jadi fungsi Script Tadi Yang Disini Misalnya Kita ambil Contoh Yang Di Apa ya Karena itu Jakarta Kita akan Mengambil Contoh Script Jakarta Nah Di Jakarta Ini Ada Beberapa Detail Rumah Senjata Baju Adat Nah Seperti ini Ada rumah Senjata Tradisional Tarian Dan Baju Adat Jadi Sistem game Ini Ini Itu Kita Harus Mengklik Rumah Dan Ini Akan Menjelaskan Akan Load Skin Yang Selanjutnya Yaitu Penjelasannya Misalnya Kan Tadi Yang Yang Kedua Golok Senjata Golok Golok Bisa Digunakan Ini Untuk Lanjutkan Disini Ada Rumah Padui Jawa Barat Lanjut Jawa Tengah Jadi Skitnya Itu Hanya Skin Skin Load Skin Load Skin Nah Ini Merupakan Tampilan Menu Utama Disini Ada Tentang Kami Ayah Bunyanyi Budaya Indonesia Misalnya Kita Klik Ayah Bunyanyi Disini Ada Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Jawa Dan Bisa Tenggara Kita Klik Di Jawa Disini Contoh Lagu Yang Akan Dimainkan Tadikan Kita Ngambil URL Dari Youtube Jadi Kita Langsung Klik Seperti Ini Maka Akan Langsung Dengan Otomatis Membuka Lintas Sebut Yang Ada Di Youtube Oh Sepertinya Videonya Sudah Di Kita Coba Yang Lain Nah Cukup Sekian Terima Sampai Video Tutorial Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tum Tunggu Tunggu